Makna tersembunyi di balik lagu Isabella. Makna tersembunyi di balik lagu Isabella. Nih bukan karena produk Malaysia, tapi ini sebuah fakta. Lagu Isabella yang poluper di tahun 90-an dan sekarang masih juga populer ternyata penuh kontroversi. Lagu ini sebenarnya tidak lebih dari prasasti kepiluan umat Islam Andalusia, Spanyol. Setiap alunan lagu ini adalah seperti membuka kembali kepedihan yang pernah dialami umat Islam di wilayah Granada, Spanyol bagian selatan di akhir abad 15 tersebut. Mendengar lagu ini adalah seperti memaksa kita untuk mengingat-ingat terus akan penderitaan umat Islam Andalusia pada waktu itu. Lirik lagu ini seakan ingin mengabadikan kemenangan besar. Kaum katolik atas kaum muslimin di sana. Judul lagu ini bahkan seperti sedang menyanjung sang aktor intelektual di balik peristiwa bengis yang dialami umat Islam waktu itu, yaitu Ratu Isabella. Sejarah mencatat, pemusnahan etnis dan agama pertama dan terbesar di Eropa terjadi ketika Isabella pertama Ratu Kastil dan suaminya, Ferdinand kelima Raja Aragon berhasil menggulingkan pemerintahan Sultan Muhammad ke-12 Kesultanan Islam terakhir di Granada pada 2 Januari 1492. Sejak saat itu, runtuhlah kejayaan Islam di Andalusia setelah bertahan selama lebih dari delapan abad, dan dimulailah abad kegelapan bagi umat Islam Andalusia. Di bawah kendali Isabella dan suaminya Ferdinand umat Islam Granada diberikan tiga pilihan yang sulit, pertama masuk agama mereka Katolik, kedua keluar dari tanah air Andalusia, ketiga kalau tidak mau keduanya masuk Katolik dan keluar Andalusia akan dibunuh dengan cara dibakar. Beberapa di antara kaum Muslimin, demi kelangsungan hidupnya lebih memilih opsi pertama masuk Katolik, akan tetapi paling banyak adalah yang mempertahankan keislamannya, meskipun harus terusir dari tanah airnya, meskipun harus mati terpanggang, akibatnya bisa ditebak. Ribuan Muslim meninggal baik karena dibakar maupun karena kelaparan di dalam perjalanan keluar dari tanah airnya, dan ratusan ribu yang lainnya terhusir dan kemudian tinggal di sekitar pantai utara Maroko dan Tunisia Afrika Utara dan sebagian wilayah Turki. Tidak itu saja, semua masjid di Granada kemudian dialih fungsikan menjadi gereja Katolik, termasuk Masjid Cordoba yang megah itu, yang sejak saat itu berubah menjadi gereja Santa Maria de la Set, perpustakaan-perpustakaan Islam dikeluarkan isinya, kemudian ratusan ribu buku-bukunya dibakar habis, maka peradaban Islam pun hilang dari bumi Andalusia Spanyol hingga saat ini, yang tersisa hanya cerita-cerita tentang kejayaan Islam zaman dahulu melalui peninggalan-peninggalan yang masih ada seperti Istana Alhambra dan Masjid Cordoba yang tersohor seantero dunia tersebut. Perhatikan dengan seksama referen lagu Isabella tersebut, Ref, Dia Isabella, Lambang Cinta dan Prahara. Terpisah karena adat yang berbeda. Cinta gugur bersama daun-daun kekeringan. Lambang kekuatan cinta Isabella dan Ferdinand yang mempersatukan dua kerajaan Katolik besar Kastil dan Aragon, yang akhirnya bisa menggulingkan pemerintahan Islam Granada yang sudah bertahan delapan abad lebih, namun darinya kemudian menimbulkan prahara kemanusiaan yang hebat bagi kaum muslimin Granada. Kaum muslimin Granada harus berpisah dengan tanah airnya hanya karena agama yang berbeda dengan penguasa baru Granada Isabella dan Ferdinand. Cinta mereka Isabella dan Ferdinand jatuh bersama kaum muslimin yang mati kelaparan karena terusir dari tanah airnya maupun karena mati terbakar laksana daun-daun kekeringan. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share untuk mendapatkan update video, makna dibalik lagu. Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya.